kalau misalnya saya enggak males ya adanya juga dan kode deskripsi juga adanya kalau saya enggak males gitu Nah di sini kita akan misalnya melihat gitu ya melihat di sini misalnya kalau kedengeran atau mungkin terikutnya ya saya juga lupa ini di gamenya tuh di record atau enggak gitu ini saya pegang satu di record atau enggak gitu suaranya kita akan lihat sini ya kan Nah misalnya di sini ada ada suara kalian gitu atau mungkin ada suara adek kalian atau mungkin ada suara siapapun itu gitu ya dari kalian enggak mau si suaranya itu ada di video kalian atau mungkin kalian batuk atau bersin gitu ya itu kalian skip aja bisa sebenarnya tapi kalau misalnya di game gitu ya kan kalau misalnya kalian misalnya bersin gitu ya masa kasihnya itu harus dipotong gitu ya itu jadi sayang banget gitu jadi si penontonnya juga apa sih ini di dekatkat gitu ya Nah kalian bisa hapus audionya atau mungkin ya kalian delete audionya atau mungkin kecilin gennya ya jadi ada dua ada delete atau mungkin ya kecelak kalian kecilin aja gennya gitu ya Nah kalian tinggal misalnya cari aja bagian mana yang kalian batuk atau mungkin yang bersin atau apapun itu misalnya disini kita akan pilih yang ini misalnya ya tiba-tiba di sini gitu ya Nah di sini kita akan ekat aja atau mungkin split deh kalian split disitu dan kalau misalnya kalian split udah beres gitu ya saya disini nah kalian tinggal pencet yang ini yang apa sih yang hijau disini atau mungkin biru kalau misalnya sebelum diklik kalian cukup kebawahin aja ya kan nanti bakal hilang nah kalau misalnya kalian nggak percaya gitu ya kalian bisa dengerin di sini ya misalnya contohnya ya Nah itu adalah contoh suaranya dan kalau misalnya saya kecilin gennya kalian bisa lihat di sini misalnya jadi kosong Pak jadi hampa gitu jadi nggak ada suaranya yaitu bisa meminimalisir untuk menghapus batuk atau mungkin menghapus bersin atau ya bagian-bagian yang nggak kalian mau masukin ke video kalian gitu ya tapi bang saya kan nggak kepisah ya kalau misalnya nggak kepisah kalian tinggal pisahin aja gitu ada settingnya ini kok di apa di software-software untuk rekam ya biasanya yah dan disini mungkin setelah itu ya Oh ya masukin musik mungkin ya atau mungkin jangan lu ke masukin musik deh kita ke ini dulu ya ke apa ke apa ya ini istilahnya kayak suaranya gitu ya kalau misalnya tersuara terlalu tinggi gitu atau mungkin sampai pecah gitu ya kalian tuh cara mengatasinya gampang banget kalian cukup misalnya kalian lihat gitu ya nah disini misalnya ada yang dem gitu ya yang dem ya ini misalnya kalian lihat gitu ya nah ini si ini tuh udah sampai kuning udah hampir kemerah gitu ya kalau misalnya kalian lihat tadi ya Nah untuk cara mengatasnya gampang banget kalian cuman tinggal cari aja misalnya segitu ya Nah misalnya untuk standarnya itu segini misalnya nah setelah itu nanti nggak akan merah lagi ya Jadi kalian cukup cari ini aja yang paling tinggi gitu ya yang dari semua track kalian misalnya yang paling tinggi misalnya yang ini gitu ya ya kalian cukup aja standar setengah gitu atau mungkin segini lah ya jangan sampai segini gitu karena kalau sampai segini nanti hasilnya kayak gini nih nah bakal kayak gitu Pak hasilnya ya jadi kayak demgit hehehe diberkai gitu ya hasilnya ya dan setelah itu kita akan masukin musik ya masukin musik ya kan kita akan open saja langsung di sini kita di YouTube ya kan disini kalian masukin musiknya yang mana kalau misalnya disini saya pingin masukin the happy troll song dan banyak banget yang nanya ya tentang lagu outro ini dan judul dari lagu outro saya itu adalah the happy troll song ya kalian cari aja di YouTube adalah ya dan disini kita akan lihat deh Nah kita akan play nah misalnya segitu gitu ya Nah jadi kalau misalnya kalian perhatiin gitu ya kita lihat lagi nih Nah misalnya segitu gitu ya Nah kalau misalnya kalian ngomong gitu dengan mic yang volumenya kecil gitu dan lagunya gede otomatis itu itu kalian gantengkan kan Nah karena kita tadi sudah belajar bagaimana cara menurunkan gen gitu ya kita akan ke sini ya kan kita turunin gennya yakin misalnya gennya minus biasanya saya minus kolong a26 29 kolong a30 ya tergantung dari suara mix saya juga gitu ya biasanya saya pakai musik dari Cuki Beach ya sini kita mungkin akan lihat tadi ya mungkin nah sini mungkin komisnya kalian pengen biar lebih jelas gitu ya Nah contohnya kayak gitu contohnya kayak gitu ya contohnya kalian jangan lihat buat ininya aja karena ini cuman contoh doang gitu ya maksudnya dong kayak gitu ya pokoknya kalian pokoknya lebih kecil aja dari apa sih dari yang lebih kecil dari suara speaker atau mungkin suara kami kalian jadi kalian misalnya mi kalian 10 menyatu segini gitu ya polumenya tuh gambarnya tuh segini gitu ya kalian cukup turunin aja ke si gennya tuh biar lebih kecil dari ini gitu jadi kalau misalnya kalian ngomong yaitu kalian enggak apa sih istilahnya enggak ketimpa gitu ya Jadi ya kalian ngomong bisa jelas dan kedengaran juga gitu dan ada musiknya juga gitu Nah kalau misalnya suara kalian kecil gitu terlalu kecil dan kalau misalnya tadi kan terlalu gede tuh jadi diturunin aku bisa terlalu kecil kalian bisa naikin ininya tapi asal jangan sampai merah aja gitu ya pokoknya jangan sampai pecah gitu jangan sampai merusak kenikmatan penonton gitu ya Nah misalnya disitu ya kan misalnya disini Nah kalau misalnya ini kan ada suara yang gede gitu ya mungkin disini saya akan naik pindahin dulu ya mungkin ini adalah contoh mungkin anggap aja ini adalah suara kalian gitu ya misalnya suaranya kecil gitu ya segini misalnya nah kita akan lihat ya Nah ini kan sih ini tuh cuma sampai segini gitu jadi di kesini juga belum sampai gitu ya kalian bisa naikin lagi ya tapi bisa sampai segini ya Jadi ya apa sih biar lebih jelas juga gitu ini cuma contoh doang sih cuman saya mencontohkannya dengan lagu kalau misalnya kalian bisa coba dengan suara kalian mungkin ya atau mungkin mungkin suara film atau mungkin enggak ya nggak kenakan ya kalian bisa coba pakai aja ya kita akan geser gitu ya dan Oh ya yang hampir saya lupa bagaimana cara split video ya ini kalau misalnya kalian split video atau mungkin kayak misalnya membuang video gitu atau mungkin membuang bagian video itu kalian bisa banget karena cukup klik S aja atau mungkin ya split gitu ya kalian bisa klik disini ya split disini ya tes di sini split ya kan Nah kalau misalnya kalian misalnya di split saya misalnya sini ada bagian yang tidak penting atau pengen di skip kalian cukup skip aja gitu dengan split gini atau mungkin kalau misalnya kalian pingin ngebuang yang ke belakang gitu jadi yang setelah yang garis ini kesininya kita kalian bisa hapus dengan yang ini ya atau mungkin Kalau misalnya kalian dari sini ya kan dari guys ini kedai sininya tuh nggak penting semua gitu kanannya gitu ya ke plus X gitu ya kalian bisa hapus aja dengan yang ini gitu ya Nah kalian bisa hapus tingnan yang itu dan koma saya mau split gitu ya kalian bisa kliknya ini gitu ya Nah kalau misalnya dispread gitu ya udah gitu udah beres gitu ya Nah nah kalau misalnya Kalian nge-split gitu antara ini dengan yang ini misalnya Nah di sini adalah bagian yang tidak penting gitu ya dari dari jaminya sini ke kiri atau mungkin ke minus X ituгah penting kalian misalnya potong itu dengan potong itu Nah kalau misalnya Kalian mau mindahin video itu Kalian nggak bisa kayak gini Pak jadi nggak bisa dengan klik panah kayak gini dan Gidin karena itu hasilnya sama aja gitu jadikan kepotong ya dan kalau Misalnya każdy gitu kalau misalnya kayanya mau dipotong gitu ya di pindahin jangan klik yang panah yang kayak gini Kalian cukup klik aja di di sini ya kan klik di sini dan kalian pindahin gitu nanti bakal kepotong ya itu jujur saya pas awal-awal pakai Vegas kok kayak gini gitu ya karena saya ini pakai ini pakai panah ini bukan langsung di dekat gini gitu jadi kalian harus dekat kayak gitu ya dan kalau misalnya kalian mau pilih dekat gitu ya multi gitu ya multi video misalnya di video ini banyak banget gitu ya dan kenyak gitu ya kenyak tuh apa ya kenyak tuh banyak banget gitu dan kecil-kecil gitu ya videonya tuh partnya gitu ya kalian cukup misalnya dari sini gitu ya dari klik di sini dan kalian klik juga ya di sini tapi sebelum ngeklik kalian pencet dulu shift ya atau mungkin ya CTRL bisa aja sih shift nanti bakal kepilih semua dan nanti bakal pindah semua gitu ya biar gampang juga dan kalau misalnya di sini mungkin CTRL CTRL juga ya sama aja sih CTRL cuma kalau shift itu apa sih lebih apa ya lebih semua gitu jadi kalau CTRL tuh misalnya kita yang spesifik misalnya kita pingin copyin misalnya nggak mau semua garis ini misalnya cuman yang ini sama yang ini doang itu pencet CTRL dan kalau misalnya saya pingin semua segaris kalian pencet shift aja ya pencet shift nah nanti bakal kayak gitu nah di sini kita akan masukin video yang mungkin contohnya tapi sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi yang udah sama udah udah sudah saya jelasin juga YouTube ya misalnya hasil record ya kan bisa kita akan masukin yang ini yang kedua ya video keduanya Nah kalau misalnya videonya disini dan kalian pingin pindahin ke sini itu caranya sebenarnya gampang banget dan kalian jangan sampai yang pencet panah ini ya karena nanti nggak kena doa gunanya gitu walaupun dipindahin nanti ya bakal jadi ditambah panjang gitu ya kalian cukup dekat aja kesini ya kan kayak gitu ya mungkin di video-video editor lainnya kayaknya sama cuman saya nggak coba yang lain gitu punya VKS paling mudah menurut saya ya mungkin sini saya tidak akan memasukkan yang ini kalau misalnya nggak mau dimasukin kita delete aja dan setelah itu musik udah semuanya udah animasi kita juga udah belajar juga dan untuk ukuran juga udah belajar dan untuk PNG itu jadi cuman gambarnya doangnya yang kelihatan dan setelah itu ya udah kalian masukin PNG yaitu terserah kalian mau masukin gambar atau mungkin facecam itu bisa aja karena kita udah belajar juga dasar-dasarnya dan basic-basicnya jadi kalian ya bisa coba sendiri ya Oh ya yang hampir lupa kalian bisa masukin juga teks ya jadi teks ini kalian bisa masukin ke media generator ini ya kan nah disini kalian bisa pilih yang legacy atau mungkin teks ya atau mungkin apapun itu dan juga bisa pilih yang title and text ya jadi kini ada dua ya kalau misalnya mau pakai yang mana aja bisa aja tapi tapi misalnya disini kalau misalnya yang title and text itu kalau nggak salah lebih gimana ya lebih lebih mudah ya settingnya kalau misalkan lihat di sini ya saya disini tulisannya sampel teks gitu ya ini kalian bisa pilih ukurannya disini misalnya 20 atau mungkin 22 yaitu terserah kalian dan warnanya misalnya kalian mau pilih gitu ya bebas di sini misalnya kalian bisa atur-atur ininya ya kan si ininya jadi biar apa biar pilih gitu ya misalnya warnanya mau warna apa gitu misalnya warna ungu warna hijau itu terserah kalian dan kalau misalnya mau warna hitam kalian cukup kesini aja ya kesini gitu ya yaitu kalau misalnya kalian teksnya itu kalian harus sesuaikan juga gitu sama bagi kalau misalnya bagi kalian putih teksnya warna putih yang akan kelihatan kecuali kalian pakai outline gitu outline disini misalnya warna hitam nah disini saya menggunakan outline dengan 5 disininya atau mungkin 5000 ya ini 5000 tulisannya ya itu terserah lah ya dan sini misalnya warnanya saya biasa menggunakan warna hitam disini kita akan kebawahkan saja langsung dan disini kita akan kebawahkan kebawahkan lagi dan udah jadi warna hitam ya dan ini sewarna teksnya kita akan ganti ke putih ya karena itu outline warna hitam gitu ya sini kita akan ganti ke putih dan setelah itu kita akan exit kita akan lihat hasilnya seperti apa ya kan misalnya seperti itu ya atau mungkin kalau misalnya kalian pengen digedein ya kayak yang tadi gitu ya kalian atau mungkin dikecilin juga bisa aja kalau misalnya dipinggedein kalian cukup zoom ini aja kayak begitu tapi kalau misalkan pengen digedein gitu ya secara mungkin secara ukuran teksnya kalian bisa di sini ya kalian ukurannya tinggal pindahin aja ke-42 atau mungkin ke-50 atau mungkin 52 tapi kalian juga disini bisa custom gitu misalnya ukurannya pinginnya misalnya 19,5 gitu ya 19,5 atau mungkin 19,5 nggak bisa 19,5 titik mungkin nah kalau misalnya mau koma itu kalian pakai titik jangan pakai bener-bener koma gitu pakai titik ya jadi biar enggak biar enggak gede-gede amat gitu jadi biar enggak gede banget gitu ya setelah itu misalnya kalian udah beres guys kalian exit saja nah kalau misalnya kalian pengen tahu gitu legacy text ini saya kalian kebawahin gitu ya perbedaannya nah ini adalah perbedaannya jadi kalau misalnya legacy of text itu kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya gitu ya ini yang legacy text ini ada-ada semua font kalau misalnya kalian tahu price down atau mungkin hacker atau mungkin apapun itu itu nama-nama font gitu ya nama-nama font font itu atau ROG gitu ya itu ada gitu ya fontnya tapi kalau misalnya di apa di yang title and text itu itu enggak semuanya ada gitu fontnya jadi kalau misalnya ada font yang nggak ada gitu di title and text saya bisa biasanya pakai menggunakan yang legacy text gitu tapi sama-sama aja untuk textnya pengennya fungsinya sama-sama aja dan kita exit mungkin ada kanan-sama